Sementara itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mencatat kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali masih belum memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan. Sementara untuk hasil tes kesehatan, keduanya dinyatakan telah bebeduhi persyaratan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar rapat kelengkapan dan pemberitahuan hasil verifikasi administrasi syarat pencalonan dalam pemilihan gubernur Bali 2018. Dari hasil verifikasi tersebut, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali belum melengkapi administrasi. Calon gubernur dari PDI Perjuangan Iwayang Koster dan Cooka Arta Ardana Sukawati belum melengkapi surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan tidak pernah menjalani hukuman pidana maksimal selama lima tahun, serta belum menyerahkan surat keterangan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal yang sama juga terjadi bagi pasangan calon gubernur Bali dari Partai Koalisi Rakyat Bali diantaranya Demokrat, Gokar, Gerindra, dan Nasdem. Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan Iketut Sudikerta. Keduanya juga belum menyerahkan surat kesediaan untuk cuti selama proses kampanye berlangsung, mengingat keduanya merupakan wali kota dan wakil gubernur Bali aktif. Sementara itu kedua kubu tim pemenangan mengaku untuk urusan cuti kedua paslon masih menunggu respon dari Mendagri. Selain itu untuk laporan harta kekayaan mereka mengaku masih dalam proses. Persyaratan terkait dengan eksekutif, bakal pasangan calon yang berasal dari eksekutif, apakah wakil gubernur maupun wali kota, sesuai ketentuan itu perlu menyatakan kesediaan untuk cuti selama masa kampanye. Jadi sebetulnya ini tinggal membelikan tanda centang saja begitu secara administrasi sudah bisa. Dalam rapat pleno tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali juga mengumumkan hasil tes kesehatan dari calon gubernur Bali dan wakil gubernur Bali yang menyatakan kedua pasangan calon menyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali. Dari Denpasar Bali, Nona Jaya, Ainews melaporkan.